Assalamualaikum Selamat siang bunda cantik Apa kabar semuanya Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya bun Video kali ini Aku mau sharing Unboxing Sofa rotan 2 seater DIY Pohon ekaliptus Dan beres-beres rumah Oke Selengkapnya ya bun Jadi aku tuh perlu sofa lagi di ruang tamu Karena sofa bednya sudah dipindahin ke atas Aku perlu sofa yang gak terlalu besar Aku pengennya sofa yang gak besar Jadi cukup 2 seater aja Karena kalau kegedean Ruang tamunya jadi sempur Paketku sudah sampai Dan langsung aku unboxing sofa rotannya Kalau sofa rotan tuh bentuknya kokoh Dan bikin ruangan terkesan natural Aku seneng banget Dapet bantalan kursinya juga Terus aku pilih yang warna putih tulang Karena biar netral Dan pakai sarung bantal warna apa aja Jadi masuk ke sofanya Bantalannya juga lumayan tebel Dan bisa pilih warna apa aja Terus bahan dari bantalannya itu Bagus banget Kayak dari kartun linen Ada pengikatnya juga Jadi bantalannya Tidak lari-lari Atau gak geser-geser Dari belakang Kelihatan cakep banget Dan natural Tidak lari-lari Lanjut aku mau buat DIY pohon ekaliptus Tapi bukan yang asli Yang ini artificial Kalau dari jauh sekilas Tanamannya kayak asli Seperti ini Warnanya juga natural Aku cuma beli 2 tangkai Satu tangkainya itu isinya 5 Terus dahannya Aku ambil dari Pohon depan rumah Batang Kamboja Tangkai daun ekaliptusnya itu udah tinggi Jadi aku gak perlu potong-potong lagi Cuma pake Cuma pake Soratip Soratip Transparan Batangnya Masukin ke pot yang kecil Terus aku masukkan lagi Kedalam Keranjang Yang nyaman Dikasih plastik Biar gak goyang-goyang Dan atasnya Dikasih sabuk kelapa Jadi deh Lanjut Beres-beres rumah Sebelumnya Sebelumnya Aku mau ngisi Pemwangi ruangan Kemarin udah gak wangi Jadi aku singkirin Aku ganti yang baru Biar wangi Sampai jumpa di video Tidak Sampai jumpa di video selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati oke bunda cantik sekian dulu videonya jangan lupa subscribe like share dan komen semoga bermanfaat terima kasih selamat menikmati